Hai assalamualaikum yo jumpa lagi dengan Iga petani milenial kali ini kita akan membahas tentang kaktus lebih tepatnya untuk gimnokalsium LP Miha dan hybridnya tanah di belajar bareng bagaimana membedakannya dan agar informasi yang tersampaikan dengan baik dan skip simak terus video ini Oke ini beberapa kaktus punya saya ya ada yang kecil-kecil dan ada yang udah cukup gede Nah nanti di video ini dan mencoba membahas bareng baca bareng tentang kaktus Miha dan kaktus LB terus bedanya apa sih nanti di bagian hybridnya Miha hybrid sama LB hybrid kita akan kita coba bahas ya kita diskusikan nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar Oke lanjut langsung saja di depan kita ini ada dua kaktus gimnokalsium LP ya yang satu LB Ori yang satu LB hybridnya kira-kira yang mana nih LB Ori dan LB hybrid Oke sebelumnya kita sudah sering beberapa kali mendiskusikan khususnya di video bareng Mas Zabeb itu silahkan klik kanan atas kita masih ragu LB itu sebenarnya memang benar-benar spesies ataukah emang sebenarnya sudah hybrid atau hibrida dengan campur tangan atau mungkin ada rekayasa juga ternyata saya kemarin diskusi lagi dengan Pak Wijaya dari Sterias Garden kolektor senior itu di Indonesia kaktus dan sukulan dan kaudek pen itu menyatakan juga beliau bahwa LB itu memang spesies nah spesies asli bernama Gimnokalsium Friedrichi LB 2178 Aguadulce Aguadulce itu merupakan lokality atau tempat ditemukannya di daerah Aguadulce Paraguay Paraguay itu di Amerika Selatan di di abet antara ini Argentina ini Brazil di tengah-tengahnya itu Paraguay silahkan coba lihat peta ya di situ ditemukannya nah sedangkan Gimnokalsium Friedrichi itu saya ada lagi contoh tapi yang bukan LB ya nih Friedrichi aja itu namanya itu belum diakui secara resmi setahu saya jadi nama resminya malah Gimnokalsium Sinopelerum nah cuma kenapa kok ada tetep ada nama Friedrichi karena konon bunganya tuh warnanya agak pink yang Friedrichi ini nah kaktus spesies tuh bisa dilihat juga dari karakter bunganya yang membedakan mana nanti spesies spesies satu yang lainnya misalkan ada spesies spesies mirip itu bisa dibedakan dari bunganya salah satunya itu yang untuk yang LB ori itu saya pernah ada bunganya itu tipis lebih kecil apa ya ramping langsing dan warnanya putih dengan ujung-ujungnya petalnya itu agak kecoklatan boleh lihat di foto itu sedangkan yang LB habilit biasanya cenderung lebih gendut nah LB itu sebenarnya singkatannya dari penemunya yaitu Wufwitberg nah itu botanis berkebangsaan Belanda sebenarnya ada lagi nanti kaktus satu yang mirip LB yaitu Vos Vos itu singkatan apa ya penemunya juga itu nanti kita bahas di video lain nah kita akan membedakan ini mana yang LB ori di Indonesia namanya jadi LB ori ya sama yang LB hybrid nah kira-kira yang mana kita lihat dari atas ciri-ciri LB itu untuk ini untuk versi saya juga ya yang kualitas bagus tuh bulet dengan ripsnya tipis rips itu adalah ini sudut-sudutnya kaktus ini namanya rips nah ripsnya itu tipis kayak gitu ya ini juga tipis Hai kalau saya nyari itu LB yang model-model kayak gini walaupun itu hybrid nah selanjutnya kita lihat dari cirinya juga kira-kira ini mana nih yang ori mana yang hybrid yang ori adalah yang kiri ini kita lihat ciri yang kedua ciri yang kedua adalah duri satu loh padahal yang hybridnya juga duri satu nah ciri yang kedua ini bukan ciri mau telak ya duri satu tapi coba kita lihat lagi lebih teliti nah ini duri satu durinya benar-benar mengarah kebawah nempel dan kesannya tuh lebih rapet sedangkan lebih hybrid nah ini walaupun ini sama-sama duri satu tetapi durinya tuh agak enggak naik ke atas tuh enggak nempel ke ripsnya ini semuanya tuh jadi duri satu bukan jaminan pasti lb ori ya tetapi bisa juga hybrid kita coba lihat kiri kanan mana yang ori mana yang hybrid yang ori adalah yang kiri nah dari awal munculnya duri adalah satu dengan yang kanan dari awalnya tuh duri tiga tuh lihat lb ori yang bawah itu duri tiga perlu berubah duri satu yang kanan itu hybrid nah itu yang pasti lagi kita coba lihat dari nanti bunganya ini contoh ada saya yang lb hybrid harigata duri satu durinya agak nempel juga tetapi ini hybrid nah coba teman-teman lihat nah lihat dari samping tuh durinya masih enggak nempel saya agak ke arah atas nah itu untuk membedakan lb ori sama lb hybrid selanjutnya kita akan membahas juga apa bedanya lb hybrid sama hybrid karena lb kayak gini juga masih disebut lb hybrid seperti yang saya bilang sebelumnya saya lebih suka lb yang lb hybrid yang model-modelnya nah ini rispenya tipis tetapi kenapa saya punya lb hybrid yang bentuknya seperti ini duri tiga tebel tapi rispenya cenderung agak gendut kayak miha terus ini kenapa masih bisa disebut lb hybrid nah kuncinya ternyata ada di garis-garis ini nah garis-garis yang terdapat di dalam rusuknya kenapa bisa dikatakan ini masih yang ini masih lb hybrid sekarang coba kita lihat garisnya ini nah lb hybrid itu mempunyai garis yang sedikit melengkung baru menukai kebawah melengkung menukai kebawah paham nggak ini walaupun ini menukai kebawah tapi tetap masih ada kelihatan lengkungannya itu loh nah seperti itu nah nih sudutnya sini juga tuh masih kelihatan melengkung nah sedangkan miha itu sudah pasti garisnya lebih lurus dan terlihat lebih menukik ini contohnya nah ini kalau sekarang populer dengan nama milo miha lokal karena dianggap ini lokal ya karena memang nih sejarahnya tuh konon sudah lama masuk ke Indonesia dan sekarang punya nama keren yaitu starfire bisa lihat nggak beda garis-garisnya ini kan lurus langsung menukai kebawah menukai kebawah nah ini ini miha yang membedakan miha dengan lb itu tadi ya garis lengkung ini masih kelihatan lb yang yang tadi saya bilang juga menurut saya masih bagus kualitasnya ini masih kelihatan lengkung yang sebuah yang ini sebenarnya masih agak membingungkan kalau teman-teman belum terbiasa nah itu tapi masih lb ya lb hybrid nah lb hybrid itu bisa durinya satu ataupun tiga sedangkan ya hybrid durinya bisa satu bisa tiga bahkan bahkan bisa lima ini saya punya yang durinya lima coba itu berapa lima atau empat ini Hai coba dihitung sendiri satu dua tiga empat satu dua tiga empat lima ini lima ya gitu ya kita lihat coba garisnya Hai garisnya juga tegas ini kalaupun yang ke arah bawah langsung menukai lagi ke bawah ya saya kelihatan kan garisnya set 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 sedangkan yang tadi agak-agak menukik kita coba cari contoh lagi ini ini dilihat dari atas formnya masih terlihat lb hybrid lah tetapi kalau dilihat dari samping kalau yang belum terbiasa loh Mas nih gimana Mas itu bergarisnya juga mengarah ke bawah kebawah nah tapi coba kita lihat lagi kita cermati lagi itu ya masih ada lengkungannya set Hai saya ada lengkungannya set Hai ini agak lurus nih tapi ini yang bawah masih kelihatan lengkungannya Hai coba kita bandingkan tadi loh yang kelihatan jelas itu di ini tak fire Nah itu garisnya lurus-lurus nah ini yang mungkin kalau teman-teman lihat apa belum terbiasa nah ini masih gampang sebenarnya itu masih kelihatan garis-garis lurus ini Miha hybrid ini ini Miha garinya masih kelihatan jelas ya coba yang ini Hai nah ini kira-kira apa Miha hybrid atau lb hybrid kebetulan garis-garis stripnya cukup banyak Hai nah kasus-kasus yang kayak gini ini yang kadang tuh sering jadi perdebatan Hai enggak terlalu jelas padahal kadang kelihatan agak lengkungannya Hai masih Hai padahal juga kelihatan lurus menurut teman-teman ini apa silahkan tulis di komentar di bawah ya kalau saya ini masih ke Miha walaupun emang disini emang agak sedikit lengkungan cuma nih loh loh lurus Hai sebelah sini ke masih lurus di sini ya ini agak lengkung dikit nah ini mengapa bisa ada kakus yang model kayak gini enggak jadi kita rancu membedakan ini masuk ke lb atau Miha yaitu tadi karena hasil dari hybrid apalagi ini hybrid kita membahas ke yang kawin silang crossbreeding jadi ini bisa saja silangan dari lb-hybrid dengan Miha hybrid atau bahkan dari lb-ori ke Miha kayak gitu ya nah indukan itu nanti ini bakalan berpengaruh Oke ya ya mengapa tadi bisa terjadi hybrid-hybrid yang bantuannya meragukan jadi begini ceritanya dan ini yang setahu saya juga berdasarkan teori sama ada pengalaman dari tadi itu sidring dari saya asli ya bukan beli biji dulu nah ini kasusnya misalkan ini ada Miha dan Edi di MH coklat itu maksudnya Miha hybrid coklat ya ini ada juga lb-w maksudnya lb-hybrid yang w itu inisial teman saya ini dulu dibeli dari dia jadi mengapa ada yang bentuknya lebih ke Miha banget dilihat dari indukan betinanya indukan apa buah itu tumbuh dimana berbuah dimana nah misalnya ini ada ada buah di MH cok nah ini nanti penulisannya adalah MH cok misalkan ini keduanya disaling silang ya MH cok XLBW nama yang disebutkan pertama menjadi apa tempat induknya yang betinanya yang putiknya yang tempat buahnya melekat ini jadi ini nanti kemungkinan munculnya kebanyakan bentuk-bentuk yang Miha hybrid seperti itu ya nah sedangkan kalau yang ini nanti ini kan kita saling silang ya ini nanti IDnya lbw-xmh cok jadi lbw yang disebutkan pertama sebagai betinanya tempat nempalnya buah nah seperti ini nanti bentuknya kemungkinan banyak yang mengarah ke lb-hybrid tetapi ada yang itu tadi ranju karena secara teori kalau hukum Mendel itu kan masih ada yang dom ada dominan sama resesif dan ada yang bener-bener persilangan keduanya kalau misalkan ini tadi karena yang indukannya ini dominannya ke arah yang bentuk ke arah lb-hybrid terus ada yang sebagian kecil bentuknya mengarah ke Miha hybrid atau sebagian kecil lagi yang bentuknya memang akhirnya kita jadi kurang kurang jelas dan kurang mantap untuk mengkategorikan itu masuk kemana lb-hybrid atau Miha hybrid ya memang seperti itu jadi kadang yang bentuknya nggak jelas itu karena memang karena kita sudah mencampurnya terlalu banyak nah ini saya juga ada contoh kaktus-kaktus variegata ini ini anak kan dari ini kaktus ini nggak ada variegata nya tetapi kenapa kok hasilnya bisa variegata kemungkinan ini induknya itu dulu ada yang variegata jadi membawa sebagian nenek moyangnya jadi hasilnya beda lagi itulah juga salah satu uniknya asiknya seninya untuk kita kawin silang dan apa ya menanam sendiri dari biji ya jadi seperti itu jadi terima kasih untuk yang sudah menyimak video ini semoga bermanfaat karena itu tadi dunia kawin silang kayak gitu ya ini juga tidak ada lagi nih hybrid dari t-rex tumbuh dari biji ini bener lebih cakep lagi sekarang juga banyak tuh yang kaktus-kaktus mahal hybridnya lb-hyg t-rex atau t-look seperti itu ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel Ega Nandur dan video videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao sau hai 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 Ya